Intro Yaelah, sampai segitunya. Kalau mau akal-akalan, tidak perlu pusing mikirin caranya. Tidak perlu bingung mikirin teknik atau metodenya. Cara-cara itu akan datang ke anda melalui apa saja. Prinsipnya Salam sejati Rahayu Oke Kita ketemu lagi di seri akal-akalan Refreshing sejenak ya Kita sedikit naik ke permukaan untuk mengurangi tekanan. Ngomong-ngomong, ada banyak channel yang berisi konten-konten mengenai pemberdayaan diri yang terkait dengan hukum-hukum alam yang berlaku. Beberapa teman baik saya cukup rajin membagikan tema ini melalui berbagai platform. Di sini juga ada sedikit dibongkar prinsip-prinsip dan cara kerjanya. Sedikit sih Tapi lumayanlah bagi pemain baru. Setidaknya ada setidaknya ada setitik cahaya yang bisa dijadikan tanda, kompas, atau petunjuk arah untuk keluar dari gelapnya goa. Akan terasa aneh kalau selama ini ada yang belum pernah mendengarnya sama sekali atau memang tidak mau tahu. Mungkin selama ini ngotot maunya tetap ngumpet di goa sambil komat kamit minta ditunjukin jalan keluar dari gelapnya goa. Tapi enggak ngapa-ngapain. Ya enggak apa-apa. Semua kan terserah masing-masing maunya bagaimana. Ya kan? Kalau memang konten-konten yang menyajikan segambreng teknik-teknik atau metode-metode tertentu itu berhasil. Tentunya dari sekian banyak penikmatnya, sudah makan enak tidur nyenyak. Tapi faktanya kadang hasilnya tidak seperti yang diinginkan. Tidak sesuai ekspektasi. Orang cenderung ingin cepat mendapatkan hasil dengan mengulang-ulang praktek. Diulang terus, diulang terus. Entah metode seperti apa yang dipraktekkan. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Beberapa yang gagal mencoba berpikir positif bahwa mungkin ini belum waktunya. Tapi lama-lama akhirnya ya sebel juga. Ya kan? Akhirnya mencibir. Yang baru praktek sekali tapi berhasil, terus. Tuman. Dengan metode yang tepat, dalam arti pas. Sesuai dengan kesiapannya. Akhirnya, Tuman. Itu karena bawah sadarnya bisa menerima sebagai kebenaran. Dan berproses mewujud menjadi serangkaian peristiwa yang terjadi dalam hidupnya. Dan tidak harus melewati proses yang rumit, ruwet. Tidak harus mengalami penderitaan. Atau mengasingkan diri di pinggir kali, kuburan. Di goa-goa, di kebun, hutan, di padang pasir, atau di gunung-gunung. Nah, yang pada gagal itu bukan praktek pengulangannya yang salah. Tapi ketidakmengertian mengenai cara kerjanya. Yang menyebabkan satu metode tidak berhasil bagi sebagian orang. Tapi sukses buat orang lain. Walaupun orang sudah praktek setiap hari. Entah itu metode itu, metode anu. Apa yang kurang. Coba deh dikoreksi. Mungkin. Mungkin ada sesuatu yang penting untuk dimengerti yang terlewat. Setiap keinginan pasti diiringi dengan pikiran yang bertanya-tanya. Bertanya-tanya bagaimana caranya? Ketika pikiran terfokus ke sana, maka jawaban pun berselibaran dari berbagai sumber sambil melambai-lambai seakan meminta untuk ditanggapi dan ditindaklanjuti. Jawaban-jawaban itu berbondong-bondong datang dari berbagai sumber. Ingin ini caranya begini. Ingin itu caranya begitu. Ingin jadi ini caranya begini. Ingin jadi apa? Ingin punya apa? Ingin apa saja? Caranya begini, begitu. Ketemu yang di sana bilang caranya begini. Ketemu yang di situ bilang caranya begitu. Sampai-sampai tidak sedikit yang saling adu argumen untuk meraih gelar cara terhebat. Bahkan ada juga para aku yang mengklaim caraku paling benar. Yaelah sampai segitunya. Nih ya, semua teknik, semua metode, itu oke. Selama teknik itu bisa mendukung pengiaan program. Bahkan jika hanya dengan menyeruput secangkir kopi kok bisa mengundang keajaiban. Itu bukan hal yang mengherankan lagi jika Anda sudah menyimak dari seri awal. Kalau mau akal-akalan, tidak perlu pusing mikirin caranya. Tidak perlu bingung mikirin teknik atau metodenya. Prinsipnya, jika murid siap, guru akan datang. Jika wadah siap, maka akan terisi. Dengan kata lain, jika Anda fokus pada penyiapan diri, Ya, penyiapan diri, cara-cara itu akan datang ke Anda melalui apa saja. Cara-cara yang datang itu selalu tepat. Pas. Pas. Sesuai dengan kelas Anda Kesiapan Anda Sesuai dengan batas kemampuan Anda Entah kenapa, tanpa alasan yang jelas Cara-cara yang sesuai dengan kapasitas Anda itu Datang dengan sendirinya Tanpa Anda harus repot Nyobain teknik-teknik yang banyak macamnya itu Satu persatu Capek, eh? Bapak capek, eh? Kesiapan Anda akan menarik segala sesuatu yang Anda butuhkan Untuk mewujudkan impian Anda Termasuk cara-cara Kesiapan Anda Menghasilkan dorongan-dorongan alamiah Untuk menyambutnya Tentu saja Anda akan berpikir biasa saja saat dorongan alamiah muncul Kenapa? Karena kepercayaan diri Anda sudah beres Kalau kepercayaan diri Anda belum beres Artinya Anda belum siap Ini juga sudah kita kupas di seri terdahulu Bagaimana meningkatkan kepercayaan diri Dengan membangun kepantasan Membangun kepantasan ini Sama saja perluasan lahan Atau menggelembungkan Membangun kepantasan ini Apa yang terjadi pada diri kita Dan sekitar kita Merupakan manifestasi dari apa yang kita rasakan Kepantasan kita berbanding lurus dengan apa yang kita rasakan Ingat Engat Energi bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain Ya kan Artinya Energi bisa diarahkan untuk mewujud menjadi bentuk-bentuk tertentu Tentu saja bentuk-bentuk yang bisa dikenali pikiran Termasuk Uang Anda bisa punya lebih banyak uang Kalau Anda punya wadah lebih lapang Yang memungkinkan Anda untuk menampung energi yang lebih besar Dan mengkonversinya menjadi uang yang lebih banyak Jadi Kalau Anda tidak punya wadah lebih besar Anda tidak punya lebih Lalu apa yang mau dikonversi? Nah Maka kita perlu sadar diri Seberapa lapang dada kita Seberapa besar jiwa kita Ya Sebanyak itulah yang bisa kita konversi Semakin besar wadah Maka semakin banyak juga yang bisa diwadahi Maka Ingat-ingat ini ya Jika wadah siap Maka akan terisi Keran Tahu kerannya Keran tidak pernah berhenti mengucurkan air Kalau Anda sampai kekurangan air Itu bukan soal kerannya Ember Anda saja yang mungkin terbalik Atau tidak pada tempatnya Walaupun ada kemungkinan lain Bahwa Anda dengan sengaja menutup kerannya Dalam arti Menolak untuk menerima kasih Ya Nah Jadi semakin besar wadah Maka semakin banyak juga yang bisa diwadahi Wadah seratus liter Akan terisi seratus liter Wadah seribu liter Akan terisi seribu liter Lalu Bagaimana Kalau wadah sudah penuh Tapi secara alamiah Tetap terisi terus menerus Bagaimana Nah Kita akan bongkar lebih jauh lagi Di seri berikutnya Oke Sayangi keluarga Anda Jaga kesehatan Pesan dari sekarang Maunya bagaimana Saya Koko Purwo Salam hangat dan sukses selalu Salam sejati Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati